Supporter kembali berulah Kali ini kekalahan PSS Sleman dari Persija Jakarta Membuat pendukung mereka murka Beberapa supporter pun meluapkan kekecewaannya Dengan merangsak ke lapangan Tidak lama seusai wasit meniuplit tanda pertandingan berakhir Ya pada lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-6 itu PSS harus mengakui keunggulan tim tamu Dengan skor 1-3 di Stadion Maguho Harjo Sleman Ini sekaligus menjadi kekalahan perdana tim Elang Jawa di kandang musim ini Suasana pertandingan seusai laga memang tidak kondusif Berarti PSS Sleman, Marianne Mihail juga tak luput dari sasaran protes supporter Dari pantauan, satu orang supporter berlari ke arah juru taktik Asah rumahnya itu dengan memberikan gestur menunjuk kepala Selain masuk ke lapangan, sejumlah supporter yang marah Juga melakukan aksi protes dan meminta para pemain PSS Sleman keluar menemui mereka Mereka juga mengejar wasit untuk memprotes kinerja yang dinilainya berat sebelah Setelah lama menunggu di lorong stadion, beberapa pemain PSS pun akhirnya memenuhi permintaan supporter Dan kembali masuk ke lapangan untuk bertemu mereka Namun, dialog antara pemain dengan supporter yang memenuhi tribun selatan tak berlangsung lama Dan sampai di situ, Sleman Pence juga sempat mengepung pintu keluar para pemain Mereka menunggu tim super Elang Jawa di depan stadion Dan membuat penggawa PSS tertahan cukup lama di dalam stadion Tidak hanya itu, salah satu fans PSS memanjat papan skor digital Namun mengubah angkanya secara manual menjadi 12 untuk PSS dan 3 untuk Persija Aksi seorang supporter itu disambut sorak-sorai fans yang lainnya Sebagian besar tertawa dan berpura-pura merayakan kemenangan alih-alih kekalahan telak di kandang Momen tersebut pun menjadi viral di media sosial Sebagian netizen menanggapi ulas supporter ini dengan lelucon Aksi tidak terpuji, supporter ini dipastikan akan membuat PSS Sleman mendapatkan sanksi dari PSSI Saksi berat seperti penutupan sektor tribun hingga bermain tanpa penonton Akan menjadi ancaman bagi PSS Sleman Tetapi yang jelas PSS harus siap merogoh kocek cukup dalam Karena denda sudah hampir dipastikan akan dijatuhkan oleh Komisi Disiplin PSSI Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya